Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi banyak pembicara sebelumnya sudah menguraikan dan mendambakan Seperti apa sebetulnya solusi hulunya Setelah diurai persoalan hilir dan solusi hilirnya Saya kira ini dambaan kita bersama Dan seperti apa sebetulnya Islam menjelaskan ini Dan kajen Nabi Muhammad Rasulullah SAW Dalam banyak ayat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Berikhtiar dalam rangka untuk melakukan sebuah perubahan Tentu ini bukan soal realitas the science saja Tapi ini adalah realitas the solid Keharusan bagaimana kita ini mengantarkan ke sebuah perubahan Silakan diberikan perspektifnya ya Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahilbersocus Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Suteki ada Doktor Abdul Khair Ramadan Masya Allah ada juga ya Doktor Ahmad Yani mati Ani Masya Allah dan Nurul Amrosyid tadi udah sama kita Danila Amrosyid sebalik-balik dokter Egy Sujana Mas Alhamdulillah kita sudah mendengar banyak urean dari kalau saya lebih banyak emang pakar-pakar hukum kita ya mulai dari Prof. Suteki, Doktor Ahmad Abdul Khair Ramadan ada Doktor Ahmad Yani dan sebagainya emang saya lihat banyak membicarakan tentang aspek apa namanya hukum ya apa yang terjadi dan dialami pada Habibina Habib Rezid Sihab demikian juga tadi sudah disebut sedikit oleh Bapak Ahmad Yani juga tentang kaitan apa yang dialami oleh Habib Rezid ini dengan apa yang disebut sebagai islampobia ya bahkan kalau mau bisa di lebih-lebih vulgar lagi itu anti-islam gini saya ingin beberapa sedikit aja lah maksud saya beberapa hal yang nanti saat sama nanti bisa memperdalam dalam bentuk kalau apa yang perlu ditanyakan pada saya tentang hal itu pertama saya ingin mengatakan begini yang yang pertama kalau kita bicara tentang Habib Rezid ya pengadilan dia apa pengadilan yang terjadi ya eh dan kemudian juga bukan hanya pada beliau tapi juga aktif Islam yang lain sebelumnya ada Ustadz Ali Baharsa ada juga aktifis yang lain ya eh yang sebenarnya kalau kita mau simpulkan adalah lebih pada apa disebut dengan kriminalisasi jadi sebenarnya bukan tindakan kriminal tetapi dicari-carikan celah hukum agar masuk dalam kriminal sehingga bisa dicebloskan dalam penjara dan semacamnya nah eh menanggapi hal ini saya ingin mengatakan bahwa begini jadi sebenarnya eh persoalan cukup mendasar di negeri ini itu adalah menghilangkan ya peran Tuhan dalam pengaturan kehidupan jadi Allah itu memang diakui di negara ini Allah itu anda Tuhan itu anda tapi Tuhan itu tidak boleh berperan eh dalam pengaturan kehidupan dalam pengaturan politik dalam hukum pendidikan dan sebagainya eh oleh karena itu sebenarnya diakui atau tidak praktek sistem yang diterapkan di negeri ini adalah sekuler itu dan eh sebenarnya kalau kita kembalikan ke dalam Islam itu jelas merupakan satu hal yang sangat berbahaya ya contoh misalnya kalau tadi disebut tentang Hakim yang disebut Pak Doktor Ahmad Yani tadi wakil Tuhan ya atau dokter ya lalu kemudian dengan posisi wakil Tuhan itu yang membuat berbagai macam keputusan seolah-olah apapun yang menjadi keputusan wakil Tuhan itu sah dan kemudian tidak ada pertanggung jawaban keputusan daripada Allah subhanahu wa ta'ala nah padahal kalau kita kembalikan dalam Islam itu kan enggak bener itu memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengadili perkara-perkara yang dialami oleh manusia tetapi bukan berarti pengadilnya itu Hakim itu kemudian bebas dari tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala memang sekarang dia bebas membuat keputusan apapun ya eh keterangan dari saksi ahli itu bisa bisa di apa bisa di negasikan ketika tidak sesuai dengan pikirannya tetapi tentu saya katakan tadi sebenarnya itu apa yang menjadi keputusan dia itu akan diputuskan Allah subhanahu wa ta'ala hakim yang sekarang di dunia itu itu akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah gitu dan Nabi Yusuf salam itu dengan tegas mengatakan misalnya tentang itu Al-Qudotu salasah ya Wahidun filjannah wasnani finnar di beli mengatakan bahwa kodi Hakim itu ada tiga Wahidun filjannah satu din di surga wasnani finnar yang kedua itu dineraka itu berarti apa berarti Hakim yang sekarang mengadili manusia itu akan diadili Allah subhanahu wa ta'ala gitu dan ketika diadili Allah subhanahu wa ta'ala itu ada yang benar mereka itu sehingga filjannah dan ada dua golongan yang iswasnan finnar mereka mereka enggak lolos dari pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu dimasukkan dalam neraka nah siapa yang benar dan siapa yang dimasukkan dalam neraka tadi Rasulullah mengatakan fa ammal ladhi filjannah farajulun arfal haqqo faqodobihi jadi yang apa nama yang pertama masuk surga itu adalah yang mengetahui al-haq faqodobihi lalu dia memutuskan apa dengan al-haq itu nah sekali lagi kalau kita bicara tentang al-haq tak lain itu ya syariat Allah subhanahu wa ta'ala karena al-haqqo mirrabbika falatakunan naminal mumtarin hukum kebenaran itu dari Tuhan nah kalau menggunakan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya penjajah atau tinggalan penjajah ya yang kafir itu itu sudah tidak masuk dalam kategori faqodobihi lalu jadi kalau hukum yang digunakan sudah bukan itu itu ya sudah tidak masuk wahidun filjannah itu kemudian kata nabi yang kedua ya warajulun arfal haqq ada hakim yang tahu kebenaran fajarafil hukmi lalu kemudian dia mengimpang dari hukum itu wahuwafinar maka dia berada dalam neraka yang ketiga kata nabi warajulun qodolin nas ala jahlin ya orang yang tuh hakim yang memutuskan dengan kebodohan wahuwafinar jadi dia tidak tahu yang benar terlihat dia memutuskan dengan kebodohan maka wahuwafinar dia masuk dalam neraka karena kebodohan itu jadi saya ingin simpulkan sebenarnya ini adalah sesuatu yang diberitakan dalam hadis nabi sasalam jadi kodi atau hakim itu bukanlah bebas memutuskan kenapa saja karena dia harus mempertahanku jawabkan keputusan dari Allah s.w.t kalau dia benar tentu benar ukuran Islam filjannah kalau dia tidak benar ya apalagi kemudian sudah tahu bahwa itu betul-betul yang dilakukan itu salah niatnya untuk mengkriminalisasi apalagi yang dikibatkan adalah pejuang Islam itu sudah pasti benar dilakukan nah saya katakan tadi perkara inilah yang tampaknya sekarang itu tidak dimiliki oleh banyak orang ya sehingga aspek Allah itu itu dilupakan gitu nah oleh karena itu akhirnya ya sudah pastilah kalau kemudian tidak ada Allah di sana maka hukum itu sangat bisa dibulak-balik yang benar yang salah jadi salah yang salah jadi benar ya bergantung dengan kepentingannya itu ya oleh karena itu menurut saya yang tidak ada di negeri ini adalah aspek ketuhanan aspek ruhiyah yang ada pada diri hakim itu dan sebenarnya kalau kita lihat bukan hanya pada hakim karena sebenarnya itu sudah bermasalah itu pesejak pembuatan undang-undang gitu nah undang-undang ini coba kita lihat ya kemarin ini sebagai satu contoh bagaimana undang-undang ini dibuat tanpa bisa dipertanggungjawabkan apa undang-undang kemarin dipaksakan tuh yang paling banyak itu apa undang-undang omnibus lu bayangkan itu undang-undang seribu halaman lebih ya tentu mengatur aneka masalah dan yang memutuskan setuju tok itu setuju itu belum membaca isinya coba ya yang tanda tangan itu loh juga apalagi presiden juga saya tidak yakin kalau dia bisa sudah membaca seribu halaman jadi jangan kan tahu yang benar yang salah gitu loh mocoilora tidak membaca ya bahkan anehnya itu setelah diketok itu masih ada apa koreksi-koreksi Allah Akbar coba bagaimana mungkin gitu loh apa namanya undang-undang itu akan menghasilkan sebuah kebaikan sebuah keadilan jika pembuatnya saja anda ngerti apa yang sedang diputuskan setelah kemudian dijalankan mungkin baru terkaget kok bisa begini kok bisa begitu ya dulu saya ingat betul itu ketika ada kasus Prita ya siapa itu yang kena pertama kali undang-undang ITE itu kan dia di hukum cukup berat itu lalu kemudian ditanyakan udah DPR DPRnya bilang loh itu kami dulu membuat undang-undang tidak untuk seperti itu coba bayangkan jadi dia membuat undang-undang yang dia tidak tahu bahwa akibat undang-undang yang dia butuh akan mengakibatkan seperti itu gitu lalu bagaimana bagaimana kita akan bisa mengharapkan sebuah kebaikan keadilan jika pembuatnya sendiri tak mengerti undang-undang yang dibuat bahkan tidak mengerti apa itu adil dan bukan nah anehnya kita selalu disuruh untuk apa menjadikan hakim apa undang-undang itu hukum sebagai panglima nyatanya yang terjadi pada akhirnya menurut saya bukan undang-undang sebagai panglima ya panglima itu akhirnya menjadi hukum dan kita bisa melihat bagaimana misalnya undang-undang bisa dibuat sedemikian rupa ketika misalnya dulu memubarkan HTI ya nggak ketemu undang-undangnya ya kata Wiranto pada saat itu kalau mengikuti undang-undang itu diperlukan waktu 300 sekian hari hampir setahun terlalu lama kata dia langsung buat undang-undang apa namanya perpu bayangkan undang-undang yang dibuat berbulan-bulan bertahun-tahun dengan menghabiskan ratu apa puluhan miliar tidak tahu berapa miliar itu bisa dihapus dalam waktu semalam begitu demikian undang-undang bisa diubah oleh seorang presiden dan ketika kemudian ditawarkan ke DPR yang dulu mensahkan pun dengan mudah ya nah coba terus gunanya apa undang-undang kemudian dibuat dengan berbulan-bulan bertahun-tahun menghabiskan uang miliaran rupiah kemudian dengan mudah kemudian dihapus ketika apa ketika penguasa tidak mendapatkan keuntungan dari undang-undang itu ini kan bermasalah lalu kemudian kita disuruh terus taat sementara undang-undang itu mereka bisa buat main-main jadi tampaknya undang-undang ini sudah bisa dibuat main-main sejak awal bukan hanya dalam praktek undang-undang di pengadilan tetapi bahkan sejak awal pembuatannya sendiri sudah bermasalah gitu oleh karena itu sebenarnya kalau tadi disebut solusi mendasar ya nah Nabi kalau orang lain akan melihat solusi mendasar itu solusi radikal ya kalau solusi tapi kalau menurut Prof. TK radikal itu ramah, pedidik, rakal ya tapi mau solusi apa lagi coba gitu kalau ingin solusi yang benar, solusi radikal itu solusi yang mendasar itu gak ada lain kecuali mencampakkan undang-undang buatan manusia itu kembali kepada hukum Allah S.W.T. dan itulah hukum yang nanti tidak digunakan untuk mengadili kita di akhirat kelah sekarang kita bisa membangkang hukum Allah bisa dan melanggarnya tapi saya perlu ingatkan nanti di akhirat kelah itu semua akan ditanya oleh Allah S.W.T. diadili Allah S.W.T. jadi gak bisa berkutip maka sebenarnya justru sekarang lah waktunya kita untuk taat kepada Allah S.W.T. taat kepada undang-undang itu sekarang ini dan ingatlah hidup itu itu cuma sekali kalau sudah kemudian terjadi di sana itu sudah gak ada penyesalan itu gak ada tidak ada gunanya mau menyesal seribu kalipun cuman hanya mengatakan ya lai tani andai kami gitu aja Allah S.W.T. saya kira itu satu kemudian yang kedua tadi menarik juga pandemi-pandemi Dr. Rahmat ya nih tentang kaitan dengan Zionis Nusantara ya yang apa yang juga ada sebutan yang lebih kasar itu apemaren itu Zionis apa itu Zionis Pesek Yahudi Pesek Masya Allah ya itu mungkin gak kurang tepat lah kalau seperti itu saya cuma ingin mengatakan begini ya kalau kita lihat ya tadi sudah betul urutannya Dr. Rahmat Yanni tadi bahwa ini ketidakadilan dan ketidakadilan ini kalau kita mau tengok ya sebenarnya ini kan latar belakangnya itu anti-Islam itu sebenarnya karena terbukti buktinya kalau yang anti-Islam itu melanggar apapun itu carikan apa namanya pembenaran kalau kita bicara tentang prokes itu berapa kali Presiden itu melanggar prokes tapi gak ada undang-undang yang kemudian bersekat tegas gitu kemarin tadi ya baru saja Gubernur Jahati apa mana itu ada ini ada banyak sekali ya pelanggan mengatakan gak ada masalah gitu selama mereka pro kepada penguasa tapi begitu kemudian dianggap berhentangan dengan penguasa maka sudah pasti gitu dan opini yang digunakan itu seolah-olah pokoknya apa namanya kalau Islam itu kalau misalnya anti penguasa itu kemudian dinikam coba intas-intas kalang kasus KPK itu sebutannya itu tidak enak itu mereka itu disebut KPK apa Taliban Masya Allah jadi kalau sudah Taliban kemudian sudah ISIS pokoknya ada bau-bau Islamnya itu sudah harus dicauhkan Khilafah ini dokter Profesor Steki ini hanya ngomong khilafah jadi persekusi apa bedanya ngomong khilafah misalnya dengan ngomong katakanlah apa kalau sistem pemerintah itu ada trias politik apa bedanya apakah trias politik itu lahir dari Pancasila apakah ada sila Pancasila yang kemudian melahirkan trias politika itu uang trias politika itu lahir di Eropa diterapkan di Eropa menurut Pancasila katanya lahir di Indonesia kok bisa punya anak dari Eropa gitu tapi enggak pernah dikatakan trias politika dan segala macamnya itu Republik dan segala macam bertangan dengan Pancasila tapi begitu ngomong khilafah anti Pancasila intoleran pemecah belah bangsa baik kan begitu narasi yang dipakai itu jadi kalau sudah Islam itu sudah Masya Allah berbagai macam cara berbagai macam ungkapan dipakai jadi oleh karena itu latar belangin anti Islam nah tadi sudah dikaitkan Ustadz Doktor Ahmad ini tadi sebenarnya kalau anti Islam itu enggak ada jauh dengan Yahudi karena emang kalau kita lihat dalam Quran itu emang yang anti Islam itu Yahudi mau coba misalnya waleng tarodoh angkel Yahudu walennasoro hatta tatta biah millatahum tidaklah apa namanya akan ridho tidak akan ridho orang Yahudi Nasrani sampai kamu mengikuti agama mereka jadi coba kita kita uraikan ayat itu lan itu dalam bahasa namanya harfu nafiin lit ta'bid atau lan itu harfu nafiin harfu nafi yang dinafikan itu perkara yang akan datang tidak akan nah kalau yang bicara Al-Quran berarti itu maknanya takbit selama-lamanya mereka enggak akan ridho yang ngomong itu kristi Allah tidak akan pernah ridho siapa al-Yahuduna Yahudi walennasoro dan orang masrani ada kata la disitu la itu walennasoro dan orang masrani itu juga memberikan takkit lagi tidak akan mereka ridho hanya satu keadaan ketika mereka ridho hatta tatta biya millatum sampai kamu mengikuti agama mereka maknanya kalau kamu belum mengikuti agama mereka mereka akan ridho mereka enggak akan senang oleh karena itu kalau kita lihat mereka itu akhirnya satu ya mereka itu berada dalam satu barisan ketika mereka berada dengan Islam Al-Quran mengatakan baksuhum bainahum syadid ya tahsabuhum jami'ah wakulubuhum sata sesungguhnya permusuhan diantara mereka itu sangat sengit kamu melihat mereka itu bersatu tahsabuhum jami'ah kamu mengira mereka bersatu wakulubuhum sata sementara hati mereka itu berpecah belah mereka berpecah belah tapi kalau sudah berurusan dengan umat Islam satu mereka itu coba kita lihat kemarin nopini tentang Israel itu kan kayak misalnya India itu apa urusannya dengan Israel coba kalau kita lihat Masya Allah itu termasuk India itu ya rakyatnya juga yang Hindu-Hindu mendukung Israel we stand with Israel coba gitu jadi tidak lagi sudah bicara tentang apa siapa yang benar siapa yang salah siapa yang menindas siapa yang ditindas tanah siapa yang gerampas dan siapa yang merampas itu sudah tidak bicara pokoknya kalau Islam harus dimusuhi ini yang sekarang terjadi nah oleh karena itu sebenarnya kalau mau kembali tadi sebenarnya tidak jauh-jauh yang mau Islam itu setidaknya mereka itu mengikuti karakter mereka itu karena apa karena membenci Islam gitu oleh karena itu sebenarnya tidak ada cara lain memang kalau mereka bersatu untuk musuhi kita yang tidak ada cara lain maksudnya harus bersatu juga kita harus kalau mereka bisa melepaskan ego mereka dalam satu urusan ketika berhadapan dengan satu musuh mestinya kita juga harus melepaskan mungkin ada perbedaan-perbedaan diantara kita ketika kita bicara tentang siapa mereka dan Al-Quran itu sudah mengajarkan mengajarkan apa cuma untuk perhatikan dalam suruh Al-Fat Al-Fat itu artinya itu kemenangan artinya pembukaan artinya penaklukan kepada wilayah lain Al-Fat dan ayat itu dibuka dengan inna fatahna laka fathammubina dan ayat itu bicara tentang penaklukan tapi akhir surat saya perhatikan akhir surat itu bicara tentang bagaimana untuk mendapatkan kemenangan itu Muhammadur Rasulullah walladina mahu asyiddau alal huar ruhamau bainau diantara resep penting untuk mendapatkan kemenangan itu itu adalah kamu tahu siapa musuhmu dan kamu tahu siapa kawanmu siapa musuhmu asyiddau ulal kufar siapa kawanmu ruhamau bainau nah kalau kita salah mendefinisikan siapa musuh kita dan siapa lawan kita maka itu sudah pasti akan kalah bagaimana orang Islam menganggap orang Yahudi sebagai kawan bahkan dikunjungi ke sana bahkan tega-teganya berkunjung di Israel sana kemudian mengatakan rohmah mengatakan kasih sayang belas asih bahkan rela menyebut Al-Quran sebagai eh historical document ya sebenarnya dokumen sejarah saja Masya Allah ya pada saat yang sama dengan umat Islam kerah begitu keras ini gak bagaimana akan bisa umat Islam mendapatkan pertanggung Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu sebenarnya kaitannya dengan itu jelas ya Al-Quran itu sudah memberitahukan siapa musuh kita apa yang akan mereka lakukan kepada kita dan yang penting adalah apa sikap kita nah sikap kita itu ya seperti yang dijarakan Al-Quran itu shidda walal kufari ruhamau bainahum kita udah pasti tahu kita tuh berbeda-beda juga ada berbagai mata banyak pendapat tetapi perbedaan itu tidak boleh membuat kita bersikap keras apalagi apa saling memusuh permusuhan diantara kita dan lebih berat lagi kalau kemudian lebih menganggap musuh lawan kita itu sebagai kawan dan kawan yang seharusnya kita jadikan kawan itu jadikan sebagai musuh jadi kalau dengan lawan Masya Allah bicara toleransi persatuan segala macam begitu bicara dengan Islam radikal apalah semua kata dilontarkan ya Allah saya kira itu usah selamat moga saya silahkan kepada Allah 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 jazakal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih